Kalau misalnya kaki bengkak tersebut, banyak nih penyebabnya, yaitu sakit apa saja di sana. Yang pertama adalah bisa karena gangguan di jantung, misalnya hipertensi atau MCI atau penyakit-penyakit jantung yang lain. Kemudian yang kedua adalah gangguan di paru-paru. Penyakit paru juga banyak, bisa TBC atau penyakit paru yang lain juga bisa menyebabkan kaki bengkak. Karena gangguan di ginjal juga bisa menyebabkan kaki bengkak. Misalnya ada infeksi selon kencing, kemudian misalnya ada gagal ginjal atau penyakit tumor di ginjalnya juga bisa menyebabkan kaki bengkak. Kemudian gangguan di liver juga bisa menyebabkan kaki bengkak. Liver itu adalah hati, jadi kalau hati kita terganggu biasanya kakinya bengkak. Jadi tidak usah takut kalau misalnya kita kaki bengkak bukan kita langsung digest. Oh ini penyakit jantung, tetapi kita cari tahu, kita datangkan dokter, sakit apakah kita. Dan bagaimana herbalnya, apa sih herbal yang baik untuk kaki bengkak. Kita cari penyebabnya, misalnya herbalnya yang baik untuk liver adalah temulawa, karena di situ ada kurkumin. Kemudian herbal untuk ginjal apa misalnya, bisa juga dengan daun insulin, itu bagus untuk gangguan ginjal. Kemudian untuk apa lagi, untuk paru-paru, untuk paru-paru biasanya bagus untuk sambiloto. Jadi sesuaikan dengan penyakitnya masing-masing. Dari Bio Moringa, jamu tetes sehat alami.